Mengajar di teras rumah merupakan rutinitas Susilawati Idrus, seorang guru SD Negeri 131, Manyolong, Kelurahan Samahenre, Kabupaten Sinjai. Setiap hari ia mendatangi rumah muridnya untuk mengajar mulai pagi hingga siang. Aktivitas ini dilakoninya sejak 6 bulan terakhir, menyusul kebijakan pemerintah yang meniadakan proses belajar-mengajar di sekolah. Uniknya, dalam proses belajar-mengajar, Susilawati menggunakan baki sebagai media belajar pengganti papan tulis. Ide ini muncul karena ia tak sanggup membawa papan tulis untuk mengajar secara berpindah-pindah. Susilawati akhirnya memutuskan menjadikan baki sebagai alat pembelajaran di masa pandemi. Ibu mengajar dengan pakai nampan begitu, Iva mengerti? Mengerti. Bisa dimengerti pembahasan yang tadi itu? Ya, bisa. Iva enggak punya handphone memang? Ya, tidak. Jadi, belajarnya seperti ini? Ya. Ditiras begini, di? Ya. Senang dengan cara begini belajarnya? Senang. Sistem belajar luring atau offline dilakukan karena tidak semua siswa memiliki smartphone yang mendukung metode belajar berbasis internet. Susilawati merupakan guru kelas 3 SD Negeri 131 Manyolong dan tercatat memiliki 9 orang siswa. Untuk menghindari kerumunan, ia membagi tiga kelompok pelajar yang dilakukan setiap hari di tiga lokasi berbeda. Setiap peserta didik juga harus menjaga jarak dan menggunakan masker saat belajar di teras rumah. Sebelum menggunakan baki sebagai alat pembelajaran, Susilawati sempat mengajar menggunakan buku. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Muridnya sulit menerima pelajaran tanpa menggunakan papan tulis sebagai media belajar. Ibu empat anak ini menjadi perbencangan. Sedangkan netizen setelah videonya mengajar menggunakan baki beredar luas di media sosial. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Pupat H ini mewakili apa yang dilakukan Susilawati dalam menerapkan metode pembelajaran offline.